Saya rasa begitu, apapun yang akan dilakukan oleh RTSM berdasarkan itu juga. Nah, pemekaran Abbas Ala, kita jangan ngawur sembarangan otak-kotol misalnya. Dirwani Yusuf itu sudah menghapus nilai kecil ikiawanan. Dia seorang cindikiawan, itu enggak patut menatakan otak-kotol. Karena fungsi dia, peran dia dalam pemekaran profesi Abbas Ala itu hanya 15%. Rakyat 85% jadi ini jangan terlalu cepat, jangan otak-kotol. Misalnya dia lebih lalu, lebih arif, lebih habis, dan lain-lain itu proses Abbas Ala itu terlihat proses. Apa-apa proses? Potensi alam, topografi, geografi, SDM dan... Kalau SDM, kalau Aceh Barat ini, Aceh Barat ya, Aceh Selatan itu kalah PD itu. Kalau PD itu kan ada pembelinju, pembelinju itu diketik, yang tua-tua, kemudian dijemur, kemudian dijemur, digonseng, habis digonseng, teh dikukul. Dijemur lagi, garung, dijual. Kalau Aceh Selatan itu, saya lihat minyak parah, centen, milak, itu tinggi teknologinya, ceten. Harganya pun mahal ya. Kemudian, uang yang masuk di Aceh Barat ini, tanpa uang ABBN yang cukup hadir, tanpa ABBN yang cukup hadir, investasi pribadi dan investasi perusahaan yang mengusahkan di mana? Jadi kita melihatnya, pertama sekali proses itu. Proses itu, undang-undang sudah tidak ada. Kita tidak boleh bertengkar dulu, membuka front. Saya Bang Limah di sini. Akhirnya tercium bau kita. Itu menurut saya. Setelah prospek, prosedur, menisaran, lalu juga agak buat program. Dinyatakan, program kami satu tahun pertama ini, tahun kedua ini, lima tahun ini. Itu aja diadukan. Kemudian baru proses. Proses ini apa? Manuver-manuver politik, tikus-tikus politik, banyak main itu. Termasuk Agung Rasono sudah memberikan komentar yang tidak menyenangkan. Mereka menjadi orang yang pro-pengkaran. Jadi semuanya sebenarnya pemasalah di AC Barat ini sekarang. Puncaknya nanti saya lihat tahun 2009. Dan akan sangat berpengaruh pada pendidikan ini. Jadi Pak Jalil yang ada di garis rupan pendidikan dasar, sudah menjadi orang yang nekrar, cerdas ya. Jangan sampai ada pertempatan. Sayang Pak Jalil. 2009 puncak. Puncak. Karena pemilu dan bilgada calon. Banyak sekali permainan di sana. Makanya kami komitmen, misalnya SMP dan SMP, nggak mau ke SMP SMA, nggak mau ke CK. Bahkan kalau ada lembaga lain yang mau, misalnya dia ambil admin, kami tangani SD aja. Atau ada dia mau tangani SD, kami admin aja. Coba lebih fokus Pak, biar kita melakukan benar-benar perubah. Jadi kalau kita ambil SMP SMA, nanti saya nanya nentu, makanya kami fokus. Dan kami mengharapkan papan sebenarnya, mengharapkan para dia, maksudnya kami tawarkan. Siapa lagi yang mau berulih ke CK. Jadi, biar teman-teman ini. Bisa sombek, mau tangani peruanti, silahkan tangani peruanti. Jadi, biar fokus kita jelas. Nah, nanti kita ketemu suatu saat nanti. Di mana sudah kita perlu akan kami masuk. Tujuan kita ya untuk memperolehkan pendidikan ini. Cuma kadang-kadang kawan ini, ya lebih-lebih itulah mungkin organisasi orang kita. Saya yang tercampur kan, yang penting, komitmen dengan kawan-kawan ini. Contohnya misalnya, kita akan mendudukan. Mendudukan kemarin itu, kita pergi ke sekolah. Kita pergi ke bekerja sekolah. Kita dudukan mereka, satu moro. Kita sungguh untuk melalui sekolah. Nah, ini terus kami coba apa? Kami lakukan. Sebab selama ini nggak pernah ditumpukan program seolah-olah komite. Kita mau coba mereka. Mereka masih alergi. Bahkan kita tambahkan dengan anggota dewas. Duduk anggota dewas itu. Bantu mereka sesuatu manggara. Itu pasti dalam sukan terubah. Pelan-pelan di bawah komite. Sebab selama ini nggak pernah. Nggak pernah tahu apa yang dikerjakan sekolah oleh komite sekolah. Bahkan, rata-rata stabil kita seolah sekolah. Setelah komite. Maka, waktu kita undang komite itu bahkan sudah bisa tegur juga dinas pendidikan. Tolong, komite itu tidak boleh dari Pugan Negi. Tapi nggak mau berhapuskan secara. Kita sudah mengintruksikan kepada dinas pendidikan. Tolong. Komite sekolah dari Pugan Negi itu sudah tertulis. Ini Pugan Negi statusnya. Ini Pugan Negi. Sudah tertulis. Kami kan datang pada Pak Adami Umar itu udah kita berikan. Tapi belum dilakukan perubahan setelah ini. Kita mengharapkan Pugan Negi itu bukan Pugan Negi. Cepat kalau Pugan Negi dia pulang jangka 12 yang sekian nggak capek sempat ngurus pelanggannya nggak sempat. Dia ngurus pendidikan. Tapi coba kita murni kita ambil dari kesinan. Ini orang swasta. Jadi dia sempat lihat sekolah. Ini mereka Pugan Negi. Senang sekali Pugan Negi yang jadi Pugan Negi. Jadi sengaja Pugan Negi itu nggak pernah datang sekolah akhirnya Pugan Sekolah rasanya bermain. Saya enak-enak. Tidak ada yang kontrol. Ini sudah sampai sudah 50 minggu. Ini bahkan ada kesalahan lagi Pak Adami dia sudah keluarkan rekomendasi kemarin itu salah seorang KTU di SMPH 3 untuk ikut calon visi di LAPA. Padahal Pak Adami itu pernah habis ngomelajar. Dia pasti susah kalau di LAPA itu tidak boleh lagi jadi kecil. Jadi ini dia mau rekomendasi kali ini. Saya mau tegur juga dia karena nanti mau sepul Pak Adami itu cabut lagi itu dia ulang lah. Dia tidak rekomendasi dia tidak sempat. Karena dia ada tahun-tahun nomor 4 tahun itu yang tidak pernah diraktifikasi oleh rendah kemarin. Sebenarnya kalau pemerintahan desa itu kalau suku dari itu maju ya suku dari maju. Sudah ada LAPB kali. Jangan sebarang mendapatkan pemerintahan desa. Ya, sebarang tidak ada apa surat perputusan apa perputusan desa tentang surat-surat pengurusan surat-surat penduduk. Itu tidak ada. Tentang hampir seluruh desa pengetean merasih merasih tentang sebesar desa. Karena LKND-nya tidak ada. Ini adalah bentuk seremonial. Tenggung nur mereka dikumpulkan adik makan nasi bersama dengan sedap Jadi sebenarnya budak-budak itu gagal Karena dia baru berhasil Indikasi seorang Kepala Pemerintah berhasil Desa itu sudah mencunai Atuan, tunjukan Yang mampu melahirkan Ketusan-ketusan Sebenarnya 8 ketusan desa saja Rakyat sudah mampu Jadi yang saya minta Pengumuman Besok pagi, minggu, gotong-goyong Kaya seluruh penduduk adik Kalau dibuat kekutusan desa Tidak ada lagi congalkan-congaki Yang tidak gotong-goyong Tidak keluar dapat duit Tidak ada kutusan desa Tiga kali tidak gotong-goyong Misalnya dalam kutusan desa itu Dia wajib didenda Atau wajib apa Nah kita tidak ada Pemerintahan desa jalan menurut Kepala Cama Bukan Kepala Desa Cama desa padahal Melianto Bupati Kepala Desa Adakah langsung bawahan ubat Cama itu Bukan Sekarang lucunya kadang-kadang Cama bisa Memberikan rekomendasi Agar Kecil dipecat Itu tidak salah Tapi Pak ada-ada ketentuannya Pak Menyumai Kedua-kedua di Kepala itu Bisa bisa menurut Kepala Tidak dibatalkan sama Pak Pak Lalu Tidak dibatalkan sama Pak Tidak ada kandungnya Pak juga ada kandungnya Tidak disiarkan Pak Masa Pak Lalu Maka sampai Cukguan kecil Melumpuh pun harus berhenti Ya Kok tidak Maka harus berhenti Dia cukguan itu Maka saya katakan Saya mempahati Karena saya tahu itu Beda Undang-Undang Mereka Malah kalau kita merujuk Undang-Undang PA Malah memang harus Dari swasta semua Tapi ada satu jalan Dia Minta pensiun Secara Ditambung Dari 2 kandungan negara Bisa 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 Ini malah dia jabatan punya Berarti otomatis kan Punya Punya Tidak boleh 2 jabatan Jadi dalam hal ini Memang ada Berapa yang sudah selesai Yang kita lakukan Dengan Dinas TK Ada yang berapa hal Yang tidak selesai Malah yang terakhir Kita melakukan data Paling Dinas TK Tolong dipindahkan dulu Sesuai dengan alamannya Kalau tidak ada Di desa dia SD Atau sekolah Tolong dipindahkan Ke Ketanya Haro Dengan jauh Pak Jadi ada orang Sama tiga Yang sebelahnya Di penyemah Jadi akhirnya Datang 2 hari Satu minggu Itu kalau datang Bahkan ada Satu bulan Satu kali datang Jadi Malah Dengan kata Pegawai baru hari Bapak baru Juga bukan lagi Misalahan Orang melabun Ditugaskan kewela Akhirnya Tidak masih Mereka melakukan tugas Saya mungkin sedikit Berbeda dengan Pak Jari Saya Mengusulkan Kalau bisa Kepada Bupati Itu mulai diadakan Apa itu Test diagnostis Seluruh Dulu yang potensial Artinya Dulu 24 25 tahun Sampai 35 tahun Seluruh Matematika Bata Inggris Bata Inggris Bata Inggris Bata Inggris Bata Inggris Bata Inggris Di tes Guru-guru yang mendapat Mirai terbaik Itu di kota Karena kota Harus kita jadikan Baru Menteri Dan sekarang Enggak Guru yang cerdas Guru yang memiliki Kemampuan Lebih ya Dia guru matematika Tapi bisa 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 Memecahkan berbagai masalah Bukan menimbulkan masalah Sekarang banyak guru yang menimbulkan masalah Sedikit Yang mampu Dia kan Masalah Tapi itu Dia memiliki kemampuan Melikita Alat musik Dia bisa sampai tiga Dia 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 bisa Menyanyi Dia bisa Menglaki dan sebagainya Tahu-tahu Dinyetakkan di Tumpuk Ini sayang betul Sementara yang bahasa Indonesia Aja gak bisa Menulis surat saya Aja gak bisa Ada kotak Kemalukan Jadi Bupati Mengadakan Mereka yang terbaik Ini Jadi ada ring Ring satu Ring dua Ini orang itu Kemudian tidak ada lagi Sekidarnya Ekotomis Dalam pendudukan Tidak ada istilah Sekolah umur Kelas inti itu Tidak ada Seluruh kelas Harus inti Itu kemampuan guru Lu apa Problem Ini guru aja Anda punya problem Begitu Dia mandi Cuci buka Pasuk lokal Anak-anak Buka halaman 12 Lalu datang sama anak-anak Yang kemarin Yang masuk Oh ya kemarin Tidak Kamu Ketua kelas ini Lepas tulisannya yang bagus Lepas yang lupa FBRT FBRT Baju ke depan Tolong jaga Bapak kesana Ini Biasanya guru-guru Yang Rendah Terajat Kalau guru yang cedas tadi Contoh apa ya Ada perlombaan Fisika Siswa Seluruh Aceh Barat Yang juaranya adalah Layung Siswa SMP Layung Jualan Satu Siswa SMP Layung Siswa SMP Layung Jualan Separa SMP Layung Itu orang Sampai Utara Mata Memang fisikanya Sarjananya Jadi Dapat kita Hubungkan Asosiasikan bahwa Orang cedas Atau melahirkan Orang cedas Orang bengak Atau melahirkan Orang Orang isu Pak Jalil Banyak guru Yang tidak bisa Menjawab soal-soal UN Ini Yang paling Ironis lagi Di Aceh Itu Menolak UN Itu UN itu Standar nasional Standar nasional Kita rendah betul Dibandingkan Malaysia Kita harus di bawah Udah di bawah Pernah Aceh Memang pakai Standar Nah kalau tim Sumatera Utara Ngomong Anda boleh Menolak UN Tapi Anda Tidak bisa Melanjutkan Sekolah Medan Karena standar Anda belum Dicoba Belum Diuci Buat standar Dulu Setelah 3 tahun Diuci oleh Menteri Pendidikan Baru Diakui Standar Pendidikan Aceh Seimbang Dan setara Dengan Standar Pendidikan Nasional Baru Anak Akin Bisa Sekolah Medan Kejara Ini Untuk Dibatalkan UN Sebenarnya Jangan Dibatalkan UN Benahi Secara Kejas Dan Profesional Organisasi Sekolah Organisasi Sekolah Manajemen Sekolah Kalau Mutasi Jangan Kepala Sekolah Yang Dicopot Mutasi Seperti Daun Rangkomba Angkat Terangkat Yang Lain Kepala Kata Usahanya Kepala Kepala Sekolah Yang Delek Kepala Kata Usahanya Pasti Ikut Jelek Benda Harawan Sekolah Jelek Ketua Bidang Kulikulung Jelek Ini Kolusi Pindah Satu Tim Satu Rombongan Ini Biasanya Enggak Kadang-kadang Kepala Sekolah Ini Sampah Dibatalkan Sekolah Bagus Kepala Bagus Ini Sudah Kepala Sekolah Bagus Kepala Kepala